Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada episode kali ini Saya akan berbagi pengalaman Pengetahuan yaitu Apakah Bunse waru itu daunnya bisa kecil Gitu lor Dan ini jawabannya Tapi sebelumnya yang baru Datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke disini Dan kalau sudah terima kasih Lanjut saja ke videonya Oke Anjil menampakannya Bunse waru Bahan bunse waru tepatnya Kenapa waru bisa dijadikan bunse? Karena waru mempunyai karakter yang sangat bagus Karakter batang yang bagus Seperti ini Dan daunnya pun juga bisa mengecil Ini contohnya Dan ada yang lebih kecil lagi Padahal waru itu Kalau di habitat aslinya Akan daunnya lebih Dua kali tangan saya ini Kalau di habitat aslinya Tapi kalau di bunse juga bisa mengecil lor Jadi waru itu juga rekomendasi Rekomendasi untuk di bunse Selain daunnya bisa mengecil Tapi karakter batangnya juga sangat bagus Seperti ini Dan ini juga Bunse waru Bahan bunse waru Seperti ini Batangnya Karakter batangnya bagus lor Caranya cukup mudah lor Waru itu lor Tinggal kita cari Pohon waru Dan kita gergaji batangnya Pilih yang berkarakter bagus Kemudian kita tancapkan di tanah sudah hidup lor Sudah kan lor Seperti ini Dan daunnya kan juga mengecil lor Caranya agar Bisa mendapatkan daun yang kecil-kecil Seperti ini Itu sering-sering di pruning lor Sering di pruning Pruning kurang lebih Dua atau tiga kali saja sudah Kecil lor hasilnya Seperti ini Bukan rekayasa kan Bukan rekayasa kan Jadi rekomendasi lor Seperti itu Begitu saja lor Kalau video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dukung channel ini Untuk dapat berkembang Dan ingat Subscribe itu gratis Oke Dan beginilah perawatan waru Dan cara menangam waru Dan daun waru itu bisa mengecil Seperti itu Jadi ini juga rekomendasi Buat Bonsai Oke Jangan ragu-ragu Bonsai saja Kalau ada waru Daunnya sangat bisa mengecil Seperti ini Nah Seperti itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih